Maaf Kalau tampak punya sesuatu itu Jadi kegagangan bagaimana kita Oh Masya Allah Nanti ada orang bisa mindah hujan Wali nanti Nanti ada orang bisa datangkan hujan Dianggap wali Nanti ada orang bisa Tiba-tiba terbang gitu ya Dianggap wali Wali itu kalau kamu lihat perempuan cantik Bisa nundukkan kepala Itu wali Kamu Apa namanya Tahu tetanggamu sakit Kamu mau menjemuk Nah itu wali Wali Kamu lagi sibuk apapun Dengar suara adhan Kamu mau dengerkan Nah itu wali Ya wali Allah itu Kamu Jalan lihat ada orang yang butuh pertolongan Kamu bantu Nah itu wali Itu ciri-ciri wali Allah Udah ada pada Pada dirinya Tapi kali sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebagaimana di Al-Quran disebutkan وَمَخَلَقْتُوا جِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ Tidak aku ciptakan jendal manusia Kecuali لِيَعْبُدُونَ Untuk Mengabdi Menyembah aku Ahli tafsir mengartikan لِيَعْبُدُونَ Karena bahasa Arab ya Al-Quran itu kan berbahasa Arab لِيَعْبُدُونَ Artinya ibadah disini apa أَبَدَا يَعْبُدُوا Ibadah Di ayat ini artinya apa Artinya أَبَدَا يَعْبُدُوا أَبَدَا يَعْبُدُوا Ibadah Agar mereka Mengenal aku Yang mengenal aku Nah ma'rifah itu Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Bukti kenalnya apa Nah itulah yang namanya Ma'rifah Semua orang boleh toh Ngaku kenal sama Abib Novel Boleh gak? Saya kenal Habib Novel, boleh? Boleh, cuman sama Habib Novel diakui tidak Kamu ngaku kenal sama saya, sholat tidak Kata Allah Ta'ala Kalau kamu kenal sama saya, pasti kamu sholat Kamu ngaku kenal sama saya, tapi puasa tidak Kalau kamu kenal sama saya, kamu puasa akan dijalankan dengan baik Ngaku kenal sama Habib Novel di Muhammad Ta'ala itu Saya tanya, anak saya berapa? Gak tahu, palsu Itu namanya gak, gak kenal Ngaku kenal dengan Habib Novel di Muhammad Ta'ala Ya, tapi diajak, apa namanya, zoom online aja Gak pernah mengikut Ngaku kenal dengan Habib Novel di Muhammad Ta'ala Bantu secara aja gak? Gak mau Ini namanya, bukan gak? Bukan kenal Ngaku kenal dengan Habib Novel di Muhammad Ta'ala Nanya, rumahnya Habib di mana? Itu namanya belum gak? Belum kenal Kenal itu butuh bukti Ya, buktinya apa? Dengan meneladani baginda Muhammad SAW Kenapa saya ngomong seperti ini? Ya, karena Sayang nanti Kalau kita ini kemudian baca buku Mungkin judulnya bukunya mengenal Allah Wah, belajar macem-macem Ya, dipelajari buku isi tadi itu ya Isi bukunya dipelajari Tapi sholat tidak Yang penting kan saya udah kenal Allah Jadi gak perlu sholat Masya Allah Belajar ma'rifah Macem-macem Buku dibaca lah semuanya Tapi ditanya Yang membatalkan wudhu apa? Gak ngerti Ya, gak pernah belajar Hal-hal yang batalkan wudhu Ini namanya bukan kenal Allah Itu namanya nuruti hawa Hawa nafsu Nah, saya akan Kupas sedikit Insya Allah barakah manfaat Ya, biar kita ini Betul-betul di jalan yang lurus Surahub al-mustaqim Karena Kalau cuman Pandai berkata-kata Itu orang yang Ahli Berkata-kata Itu pengacara Pengacara itu pinter ngobrol Ngomong itu pinter Kalau cuman pandai berkata-kata Ada juga itu yang ahli ngomong Itu sales Insya Allah itu sales itu ahli ngomong Kalau cuman pandai berkata-kata Saya itu kagum Sampai menjual Obat-obatan itu yang Tradisional Di pasar suka ketemu ya Kagum Oh pinter ngomongnya Masya Allah Pandai berkata-kata Tapi Islam Bukan tentang pandai berkata-kata Tapi Islam tentang pandai berbuat Datang satu orang Ketempatnya seorang ulama Kemudian ngomong sama ulama tadi Saya sekarang Belajar tesawuf Ini orang pinter ya Gelarnya macam-macam Saya sekarang belajar mak Tesawuf saya sekarang belajar mak arifah Maka dijawab sama Ulama tadi Tesawuf dan ma'rifah itu Bukan untuk dipelajari Tapi dipraktekan Karena tesawuf dan ma'rifah itu Adalah hasil Adalah bu Buah Ngakunya tasawuf Sufi Dimana sama istrinya aja Sudah gak bisa sabar Ngakunya Sufi ya Masya Allah Sufi wanita Ma'rifatullah Kenal Allah Ya Tapi dimarahin suaminya Saja udah gak bisa sabar Ya gak bisa Sabar Di jalan ngakunya Sufi Ngakunya ahli ma'rifah Ya diklakson sama orang Marah ma' Marah marah Gak bisa Gak bisa sabar Tasawuf itu praktek Bukan kata Kata Makanya saya ketemu ulama-ulama yang bertasawuf Itu yang diobrolkan Kalau ngobrol Sarat sahnya sholat Rukun-rukun sholat Kamu Sunnah Nabi jalankan Jangan tinggalkan sunnah Sunnah Nabi Masih ingat satu ulama besar ini Kalau kita baca kitabnya Habib Abdullah bin Adil Haddad Itu disebutkan dari satu ulama besar Pergi berkunjung Mau mengunjungi seorang Yang dipandang sebagai wali Orang waliullah Orang soleh Sehingga dari setiap kota Datang ke sana Mau cari barokahnya Termasuk ulama yang satu ini Ulama yang satu ini Datang mau cari berkahnya wali Memang kita disuruh cari berkahnya wali Tapi yang cari ini ulama Orang soleh Bukan sembarang orang Jadi dia bisa membedakan Mana wali asli Mana wali palsu Atau yang belum layak dipandang Sebagai wali Walinya Allah Subhanahu wa ta'ala Perangkat beliau Nah Sampai di lokasi Beliau tanya rumahnya pulangi Wali dimana disana Cuma sebentar lagi mau ke masjid Yaudah ditunggu di masjid Pengen ketemu Nah Sampai di masjid Beliau melihat Wali tadi Meludah ke arah Qiblat Di luar masjid Tapi meludahnya Ke arah Qiblat Maka beliau langsung Pulang Biasa gak jadi ketemu walinya itu Kenapa Masa ada wali kok Meludah ke arah rumah kekasih Qiblat kan Ka'bah ya Ta'zim tempat yang harus diakungkan Masa dia meludah ke arah Ka'bah ke arah sana Jadi Kalau dia wali Gak akan seperti itu Cari wali yang lain saja Yang ini buat orang itu Terserah Kalau saya gak Mau wali yang seperti ini Ini ulama itu ngukur wali Seperti itu Jadi kalau Memang syariat yang gak dijalankan Ya enggak Makanya kita kalau mau cari ilmu Ya betul-betul cari orang yang Ahli menjalankan syariat Ya ahli menjalankan Syariat Bukan cuma tampak punya sesuatu Mohon maaf Kalau tampak punya sesuatu itu Jadikan kita Oh Masya Allah Nanti ada orang bisa minda hujan Wali nanti Ya nanti ada orang bisa datangkan hujan Dianggap Wali Nanti ada orang bisa Tiba-tiba terbang gitu ya Dianggap Wah Wali Wali itu kalau kamu lihat perempuan cantik Bisa Nundukkan kepala Itu wali Ya Kamu Apa namanya Tahu tetanggamu sakit Kamu mau menjemuk Nah itu wali Wali Kamu lagi sibuk apapun Denger suara adhan Kamu mau denger Nah itu wali Ya wali Allah itu Kamu Jalan lihat ada orang yang butuh pertolongan Kamu bantu Nah itu wali Itu ciri-ciri wali Allah Sudah ada pada Pada dirinya Tapi kalau Perbuatannya melanggar syariat Ini tidak bisa dikatakan Orang tersebut Wali Allah Bagaimana seorang wali melanggar Aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ini secara keilmuan seperti itu Ini mukodimah Belum ceramah Ini tegang semua Kenapa nih bisnis Ya Mak Arifah Mak Arifah Judulnya kan keren Mak Arifah so Sejati Sengaja judulnya begitu Biar pada nonton orang-orang Biar juga Yang mau belajar Mak Arifah Biar itu Simpas